selamat menikmati untuk menjelajah desa-desa apa kabar hari ini teman-teman semoga baik dan dilempahkan rezekinya ya kali ini kita akan berjelajah di Busun Buyutan Watusigar Ngawen Gunung Kidul kita akan coba mengeksplor desa ini seperti apa suasana pedesaannya desanya berada di sana sebelah sana ya teman-teman mari kita berjelajah simak video ini sampai selesai ya ini teman-teman jalan masuk desanya melewati sungai kurang tahu saya untuk sungai ini apa tapi cukup besar sungainya dengan air yang cukup melimpah ini ada jalan yang cukup untuk dilewati motor ya karena kalau mobil lewat sana tadi tidak bisa karena saya tadi lewat sana tidak bisa dilewati mobil hanya bisa dilewati motor coba kita lihat sebelah sana nanti apakah ada jalan untuk masuk mobil Busun Buyutan terletak di desa Watusigar desa Watusigar Kecamatan Ngawen Abubatan Gunung Kidul ini berada di sisi masuk desa ya teman-teman jalannya seperti ini suasana di desa ini juga cukup indah dengan pemandangan sungai ini jalan masuk desa area persawahan walaupun disini kebanyakan batuan ya teman-teman itu bisa dilihat tutup batu dan ini juga batu tetapi tetap ada sawah disini memanfaatkan lahan yang ada tanahnya seperti ini saat ini sedang ditanami kacang mungkin waktu musim hujan disini ditanami padi ya teman-teman ini kita sudah masuk area desa kita lihat perkampungannya seperti apa suasana serta keindahannya ini teman-teman suasana desa atau kampung pempuyutan masih ada sumur timba ya selamat menikmati kita akan jalan-jalan mengitari dusun ini melihat suasana dusun buyutan disini juga masih banyak rumah yang sederhana ya teman-teman rumah tempo dulu berupa pecoglo dengan dinding kalau orang bahasa jawa menyebutnya gedek seperti ini ini masih menggunakan dinding gedek sepertinya teman-teman suasana suasana susun buyutan masih sangat asri ya suasana tempo dulu sangat terasa disini suasana yang sangat tenang pasti nyaman tinggal disini teman-teman selamat menikmati enak sekali ya teman-teman suasananya tenang menenangkan ayo pak oke mau gue pak mau pulang sama gue oke oke ya teman-teman suasana rumah-rumah penduduknya seperti ini enak ya hidup disini karena sumber daya disini itu melimpah sawahnya juga bagus subur ini kita berada di penghujung penghujung desa sebelah timur eh sebelah barat ini ya maaf salah teman-teman ini penghujung desa sebelah barat seperti ini jadi di pinggir-pinggir desa itu terdapat persawahnya teman-teman disini sawahnya sangat subur teman-teman karena menurut informasi tinggal disini itu apa-apa gak usah beli cukup bertanam di sawah jadi hidup di desa ini sangat enak bisa dilihat sendiri itu area persawahnya ada jagung ada sawi ada kacang karena ini musim kemarau jadi tanamnya palawija ini ya teman-teman masih banyak rumah cuklu disini seperti ini sangat inak indah nyaman disini sepertinya teman-teman jalannya masih ada yang berbatu ya teman-teman batu sama tanah seperti ini cuma jangan diragukan keindahan desa ini sangat asri nyaman bikin kangen suasana zaman dulu ini enak banget jalan-jalan di desa ini teman-teman sejuk walaupun tidak di pegunungan tapi cukup sejuk disini sakit sejuk di kejadian ini sampai sampai kejadian teman-teman kita enak banget ya teman-teman rumahnya juglonya masih sangat sederhana oke Hai ayo Bu enggak menggap Nggak ngapa nih Bu wang ye hehehe buatan kulak jalan-jalan le memang go enggak menggap get desa yang indah ya teman-teman walaupun sepi jam segini sepi ini jam 7 ya cukup sepi desanya gebu mantap juga ya temen-temen suasana pedesanya jos gimana temen-temen suasana desa ini indah bukan teman-teman juga boleh request disa mana lagi yang cocok kita jelajah keindahannya beri kami saran di kolom komentar ya temen-temen tulis nama desanya kalau bisa ya lengkap busun desa percamatan dan kelurahan agar kami mencarinya gampang ya temen-temen jangan lupa juga subscribe channel ini temen-temen selalu temen-temen terus dukung channel ini dengan cara subscribe like komentar dan share ya temen-temen di penghujung desa berada sebelah timur seperti inilah suasananya banyak umbul-umbul ya karena ini masuk bulan Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia selamat menikmati selamat menikmati ini juga ada kayu bakar yang dijemur agar kering sebelum digunakan untuk biasanya keperluan di dapur untuk memasak dan lain-lain ini temen-temen rumah juglonya masih sangat indah mantap jiwa temen-temen jalan disini suasananya oke temen-temen ini sudah berada di ujung desa sekian untuk liputan kali ini sampai jumpa salam ekspornesia selamat menikmati selamat menikmati